Pemirsa ratusan personil BKO Polda Jambi yang ditugaskan di Jakarta selasa pagi tiba di Mapolda Jambi. Kedatangan mereka disambut riuh tepuk tangan Kapolda Jambi beserta jajaran. Selasa siang, kepolisian daerah Jambi menggelar apel penyambutan kepulangan personil di Samapta dan Satprimo Polda Jambi yang sebelumnya melaksanakan tugas BKO di Polda Metro Jaya. Apel penyambutan dengan penuh hikmat ini langsung dipimpin oleh Kapolda Jambi Irjen Polmuklis AS. Dalam apel tersebut, Irjen Muklis mengalungkan bunga kepada AKBP Norman Selaku, Danton di Samapta, dan AKP Sitinjak Selaku Dayon Satprimo. Irjen Polmuklis mengaku bangga dengan petugas Polda Jambi yang mengamankan proses pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Capres dan Cawapres di KPURI. Kapolda meminta kepada seluruh personil agar menjadikan pengalaman selama melaksanakan tugas BKO sebagai bekal untuk melaksanakan tugas ke depan. Yang melaksanakan tugas pengamanan BKO di Polda Metro Jaya lebih kurang dua bulan, meskipun hari ini masih ada yang tinggal sebanyak 42 personil untuk mengikuti upacara di Monas. Namun demikian, yang kembali hari ini semua adalah pada selamat, ada dua yang sakit tapi sudah dirawat. Alhamdulillah, mereka adalah aset Polda Jambi, mereka kebanggaan Polda Jambi, dan mudah-mudahan ke depan satuan-satuan yang ada pada Polda Jambi ini mampu melaksanakan tugas tidak di Jambi tapi di luar kota. Apakah anggota dapat reward, Pak? Rewardnya? Kita bagi cuti setelah ini. Empat hari? Empat hari? Empat hari kerja. Nanti diatur oleh kesatgan yang masing-masing Capres. Terima kasih telah menonton!